Hi guys, welcome to my youtube channel Hi guys, jadi aku udah buat konten baru ya Jadi aku bakal cerita pengalaman-pengalamanku yang orang-orang gitu ya guys ya Jadi guys, by the way, nanti juga ada cerita karangan Terus juga nanti ada cerita beneran, cerita dari aku sendiri Terus ada cerita dari sumber-sumber lain ya Dari info-info lain ya Tapi kali ini aku kan gak hasil cerita dari aku Jadi aku mau cerita tentang beberapa hal di sekolah aku Ada tujuh hal-hal angker di sekolah aku ya Gak tau kenapa angker, padahal sekolah Islam gitu ya Dan langsung aja yang pertama Waktu itu tuh aku camping kan Waktu camping sih belum ada apa-apa nih Pertama-pertama masuk ya Sore ya, sore masuk ya Sore aku ke rumah temen aku dulu nih Dia Rehna namanya Terus aku juga sama si Abdra gitu ya Mungkin kalian gak tau di siapa ya Gak usah dijelaskin nih Dan aku ke rumah dia gitu ya Terus kita mandi, aku mandi disitu Terus kita langsung menuju tenda Dan masih baik-baikannya disitu Tapi pas jam berapa tuh gak tau Pokoknya kayaknya jam 11-12 hari Aku kebelet pipis Terus aku ngajak temen Aku nih namanya Aing gak sih ya Atau Ibrahim gitu ya Terus aku ajak dia nih Aku ajak dia Yang temenin Temenin kamar mandi Nah kebetulan banget Kebetulan banget Dia juga mau pipis Dan aku kesana ke kamar mandi Terus pas aku ke kamar mandi guys Aku masuk ke kamar mandinya nih Nah ini baru nih Mulai horornya nih Tiba-tiba Kayak ada suara Ada suara apa gitu Terus kayak dia yang jatuh Tapi Aku langsung gemetan gitu Langsung gemetan gitu guys Terus tiba-tiba si Aing ini Ngilang ce Ninggalin Terus pas Malumnya Aing kan Dia udah sampe di tenda tuh Terus aku bangun Dia Lah Kok ditinggalin sih Dan dia bilang Atau gak apa Dia gak ke kamar mandi Sepanjang malam Wah gila Jadi setelah itu Aku udah mulai mikir-mikir Siapa itu Siapa-siapa itu Tapi aku masih mikir Kalau Aing ini Borong guys Ketahu juga sih Karena itu wujudnya Sama-sama persis Aing gitu Jadi siapa Seperti itu Tapi kan gak mungkin juga sih Tapi udah banyak cerita horor sih Nah sekarang yang kedua Jadi yang kedua ini Aku waktu itu Daura ya Ngilep ya gitu Madik guys Waktu itu pas madik tuh Aku tuh Apa ya Apain dah Pokoknya Lagi makan lah ya Pas lagi makan tuh Enggak Enggak kenapa-napa gitu ya Ini kisahnya mirip-mirip Sama yang tadi Agak-agak mirip Dan Ini kisahnya sih Dari temen aku Tapi dia Katanya udah Tapi dia udah pindah LG namanya Namanya sama-sama Kayak aku LG lah Terus Katanya dia Nah sekarang Aku yang dibilang nih Katanya dia Dia ikut Dia ngikut temenin dia Ke Kemana ya Ke atas gitu Ngambil apa gitu Waktu malem-malem Ngambil apa ya dulu ya Lupa aku loh Pokoknya ngambil sesuatu gitu loh Terus aku bilang Aku gak ngambil apa-apa Guys aku gak sama diem Gak ngambil apa-apa Itu ke atas Jadi siapa orang itu ya Terus mungkin dia bohong gitu ya Jadi aku percaya Ini bohong Dua orang ini bohong Gak tau juga Jadi aku Cerita-cerita aja Gak tau Boong atau enggak Tapi Di antara muka Mereka berdua ini LG paling serius Oke Sekarang cerita yang ketiga Cerita ketiga ini Dari cerita ketiga Keempat Kelima Keenam Dan ketujuh ini Terjadi Maksudnya Terjadi di Hari yang sama Jadi Yang ketiganya itu Pada hari Aku daurah lagi ya Iya daurah lagi Waktu itu pas daurah tuh Pas Pas sholat Sholat apa ya Sholat tahajud Kalau gak salah Eh gak gak Ini dulu nih Waktu itu Waktu Ini mirip-mirip sama yang tadi Lagi-lagi Lagi dan lagi ya Ke kamar mandi Cuman beda ceritanya Jadi waktu itu Jadi Waktu itu aku ke kamar mandi Waktu April itu Kalian lihat video ini Jadi waktu April Waktu Romadon Seria ya Besantren jilat Jadi pas pesantren jilat itu Udah malam banget ya Enggak tau jumlah apa Pokoknya Yang pasti sih Bukan jam 12-an Karena jam 12-an Udah lewat Kita Ngobrol-ngobrol gitu Pas jam 12 Mungkin jam Satuan gitu ya Oke Jadi pas jam Jadi pas jam Sabtu ini Aku tuh ke kamar mandi Pas aku ke kamar mandi Sendiri aja nih Untung masih ada Anak-anak lain Yang keliling-keliling gitu ya Terus Aku ke kamar mandi tuh Pas ke kamar mandi Tiba-tiba di suara Prang Gak tau Gak tau sih Dari mana Dan Pas disek Kayaknya ada dari kelas sebelah nih Tapi di kelas sebelah Aku gak ada siapa-siapa guys Jadi ini kelas sebelah Ini Ini kamar tidurku nih Kamar tidur Tidur kita Laki-laki semua Laki-laki kelas 5 ya Eh Kelas 4 waktu itu aku Masih kelas 4 Nah Di sebelahan persis Terus aku langsung Berhubur tidur guys ya Mana lampu yang dipatiin Ya kan Tambah takut lah Coy Oke jadi yang Jadi sekarang ini Kisah yang keempat Jadi kisah keempat Yang serta Hujud Yang serta Hujud tadi Katanya Katanya temen aku ya Dan aku juga Ngeliat cuy Jadi Ada Ada tiga temen aku Yang ngeliat Aku gak tau sih Ada tiga atau berapa Jadi yang aku inget tuh Yang ngeliat tuh Ada temen aku namanya Faris Terus ada juga yang namanya Rizky Dan aku sendiri Jadi guys Aku langsung aja Yang liat tadi Faris Rizky Selaku Jadi Pas Mesti rokat Keberapa ya Rokat terakhir Mungkin rokat kedua Iya rokat kedua Kita ngeliat tuh Kayak disini ada Dari-dari gitu Padahal semua Orang bahkan Ustadz-ustadza ya Guru Pak guru gitu ya Murid-murid semuanya Keluar dari kelas Dan ada satu yang gini-gini guys Katanya dia gak pake Terus dia gak pake jiru Apa ya Buker katanya sih Katanya sama aku Liat sendiri gitu Dia gak pake jiru Tapi dia kayak Ustadz-ustadza gitu ya Terus Terus pas kita sulit Pas kita ruku ya Ya ruku bukan sujud Kita ruku Ngilang dia Terus sampe sumpah-sumpah Mereka liat tuh Gara-gara dia bilang Boong-boong Jadi yang Kisah kelima Jadi kisah kelimanya ini Gak terlalu seru gigas ya Tapi Serang atau gak ya Jadi waktu Untuk kelimanya itu Kan kita sahur ya Pas sahur tuh Aku lambat-lebakannya Terus pas lambat makan itu Kayak pintu tuh Pecah gitu Pecah diri tapi gak mungkin gitu ya Pasti ada yang pecahin ya Gak horor berarti indah Oke Sekarang Itu Kita pas sholat taraweh Malam kebua Terus kita pas sholat taraweh Ini ke enam ya Ini kenang kan Bila kenang bunang Ini kenang kan Bila kenang bunang Jadi waktu pas sholat taraweh Dikali sini kan Disini sebelah Persis sekali Ini kelasnya guys Terus kita sholat ini Kiblatnya ngadap kesana Nerti gak kalian Nih Gitu ya Oke Wadah-wadah Terus di sebelah sini kan Persis sekali guys Waktu di kali ini Kita lagi-lagi Dan lagi-lagi ngeliat Orang baju putih Gitu ya Baju putihnya sama persis Kayak Aku pernah ngeliat Di rumah neni aku tuh Kan deket sini rumahnya ya Dikali juga Sama nenek aku Dan aku juga ngeliat Gitu lah Itu mungkin sosok yang sama ya guys Dan Dan sosok tersebut Menampakan diri Terus Nilang lagi guys Dan ini bener-bener Horror Ini Kelihatan persis Terus nilangnya persis Oke yang terakhir Pas Apa ya Pas apa sih Salat subuh sih Salat subuh Sama kayak tadi Pas salat subuh tuh Aku kayak ngerasa Kayak ada yang Lihat di belakang Padahal aku di balisan Paling belakang guys ya Jadi kayak ada orang Yang di belakang ya Bukan perempuan Tapi guys Bukan perempuan Kayak di belakang Persis Dan pada ngerasa juga Wah Oke jadi gitu Kisahnya Bye Takut Takut gue Sampai jumpa